Intro Halo selamat pagi di kali ini Kita berjumpa tadi di ibadah online kali ini Ibadah online kali ini Nah paling begitu Kita berjumpa tadi Kita berjumpa di atas kegiatan Tuhan menjadi diri dan hidup kita Atas kesehatan dan semua yang banyak banget ya Nah sebelum itu Kita mau mencoba kegiatan Kegiatan ini adalah Menceritakan kalau kita mau Dari kegiatan satu pisang Untuk menguji, mencari, dan Menyelenggaraan Oke kalau kita mencari sangat Semoga berjumpa kita, yuk Terima kasih 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 telah menonton 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 It's about hope It's about life It's about the love of Jesus Christ It's about everlasting, never failing love It's about everlasting, never failing love It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi Selamat pagi adik-adik semuanya Hari ini Semuanya inat Semuanya inat Semuanya inat Semuanya inat Semuanya inat Hai adik-adik semuanya Sudah siap untuk ke sekolah minggu? Sudah ya? Nah adik-adik Nah adik-adik Walaupun sekolah minggunya masih di rumah Kita tetap akan belajar firman Tuhan Lihat Sebelum belajar firman Tuhan Lause mau ajak kita Bermain-main sebentar ya Adik-adik tahu ini apa? Benar ini bunga mawar Bagus sekali Harum juga baunya Hari ini Lause mau mengajak kita Bermain bersama-sama Lihat Lause mempunyai tiga buah pot Satu Dua Dan tiga Lause mau taruh bunga ini di salah satu pot Lalu Lause balik Semuanya Lause balik Adik-adik ingat Bunganya tadi ada di mana? Di sini? Bukan Di sini? Bukan Terus bunganya di mana? Di sini Wow benar bunganya ada di sini Kita ulangi ya mainannya Ingat Ingat bunganya ada di pot sebelah mana? Iya Di sini Sekarang Lause akan putar-putar Wow Yang mana ya yang ada bunganya? Ada yang bisa tebak yang mana? Ini Kita lihat ya Tidak ada Ini Hmm Tidak ada Yang mana dong? Ini Ini Kita buka ya Benar Benar Bunganya ada di sini Mau Sekali lagi? Coba Yang di rumah Ikut tebak ya Dan perhatikan potnya baik-baik Di sini ya bunganya Di sini ya bunganya Laksakan putar pelan-pelan Satu Dua Tiga Tidak ada Di mana yang ada bunganya? Kita buka satu-satu mulai dari yang ujung Siapa yang tebak bunganya di sini? Angkat tangan Kita coba ya Tidak ada Siapa yang tebak bunganya ada di sini? Angkat tangan Kita coba ya Oh oh Tidak ada Jadi di mana yang ada bunganya? Benar Ada di sini Wow Hari ini kita senang sekali Karena bisa bermain bersama-sama Tapi kita akan lebih diberkati Dengan firman Tuhan Yang akan kita pelajari sebentar lagi Mengenai tanaman ciptaan Tuhan Sebelum mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Lipat tangan Tutup mata Ikuti lause berdoa Tuhan Yesus Sebentar lagi Kami akan Mendengarkan Firman Tuhan Engkau tolong Supaya kami Dapat mengerti Dan melakukan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan berterima kasih Amin Hai Saya adalah Seorang tukar kebun Lihat Ini kebun bunga Yang ada Di kebun saya Bagus ya Hari ini Saya mau mengajak kita semua Untuk menanam biji-bijian Siap Ikuti saya Yuk Saya mempunyai empat pot Pot pertama Pot kedua Pot yang ketiga Dan pot yang keempat Kita sama-sama isi dengan bijinya Pot yang pertama ini Kurak-kuraknya adalah Di pinggir jalan tanahnya Diisi dengan biji-bijian ya Bagaimana dengan pot yang kedua Ada tanahnya Tapi banyak batunya Kita coba Kita isi dengan biji-bijian Kita taburi Pot ini dengan biji-bijian Bagaimana dengan pot yang ketiga Ada tanahnya Namun Banyak semaknya Kita taburi dengan biji-bijian Bagaimana dengan pot yang keempat Wow Banyak sekali tanahnya Kita taburi ya Dengan biji-bijiannya Kita biarkan dulu Kita lihat Apa yang akan terjadi Saya akan menyiram tanaman saya Juru yang lain Harus dirawat ya Supaya tubuhnya bagus Kita lihat Apa yang terjadi dengan pot-pot ini Beberapa hari kemudian Pot yang pertama ini Purak-puraknya di pinggir jalan Hah? Kok tidak ada bunganya? Kenapa bijinya hilang semua ya? Oh Burung-burung mengambilnya Burung-burung lewat Kemudian memakan biji-biji tersebut Sehingga dia tidak bertumbuh Tidak ada bunganya Pot pertama Tidak ada bunganya Bagaimana dengan pot yang kedua? Bagaimana dengan pot yang kedua? Waktu itu ada bijinya loh Kalian lihat bunganya? Tidak juga Kenapa ya? Oh karena dia di batu-batu yang keras Tidak bisa tumbuh Tidak ada bunganya Bagaimana dengan pot yang ketiga? Bagaimana dengan pot yang ketiga? Bagaimana ya bunganya? Kalian lihat bunga? Tidak, tidak ada bunga Kenapa ya? Oh Karena banyak semaknya Tidak bisa tumbuh Kalau banyak semaknya Bagaimana dengan pot yang keempat? Bagaimana dengan pot yang keempat? Mana pot yang keempat? Oh ini dia Wow Bagus sekali ya Kalian masih ingat Pot yang keempat tadi Apa isinya? Benar Isinya adalah tanah yang subur Kalau biji itu jatuh ke tanah yang subur Dia akan berbuah Dia akan berbunga Dia akan bertumbuh Ingat ada berapa macam pot? Ada empat Di pinggir jalan Tidak bisa tumbuh Karena burung mengambilnya Di tanah berbatu Tidak bisa tumbuh Karena terlalu keras Di semak-semak Tidak bisa tumbuh Karena banyak semaknya Yang mana yang bisa bertumbuh? Yang tanah subur Lihat sekali lagi yuk Mana yang tanah subur itu? Ya, inilah tanah subur Adik-adik Mau menjadi tanah yang subur Mau seperti bunga yang indah itu Kita semua Bisa bertumbuh Kita semua Bisa mekar menjadi bunga yang indah Menjadi buah-buah yang enak rasanya Jika Jika Hati kita Seperti tanah yang subur Tadi Bagaimana ya Supaya hati kita menjadi tanah yang subur Supaya kita nantinya bisa menjadi anak yang hebat Supaya kita bisa menjadi anak yang menyenangkan Tuhan Dan menyenangkan orang lain Oh, ini dia caranya Rajin baca firman Tuhan setiap hari Setia berdoa Datang ke sekolah minggu Dengarkan firman Tuhan Dan ikuti apa yang Tuhan mau Percayalah Bahwa kita semua Bisa bertumbuh Menjadi bunga yang indah Tapi ingat ya Hati kita Harus menjadi tanah yang subur Gak boleh seperti di pinggir jalan Gak boleh seperti banyak batunya Gak boleh seperti banyak semaknya Hati kita harus seperti tanah yang subur Ingat sekali lagi Supaya hati kita menjadi subur Banyak baca Alkitab Rajin berdoa Datang ke sekolah minggu Ikuti kata Tuhan Kita semua akan bertumbuh Berbuah Dan berbunga Mau? Tentu kita mau Adik-adik Hari ini Lause mau mengajak kita Menyirang tanaman Nana Mau ikut Lause Menyiram tanaman Iya Nana mau Menyiram tanaman Supaya Tanamannya Tumbuh Subur Seperti Hatinya Nana 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 Kalau Rajin Baca firman Tuhan Bantu Papa Mama Bantu Papa Mama Menyiram tanaman yang ada di rumah kalian Supaya kalian terus ingat Bahwa tanaman Supaya bisa bertumbuh Harus subur Tanahnya Hati kita juga ya Supaya kita bisa bertumbuh Menjadi anak yang baik Hati kita juga harus subur Baca firman Tuhan Rajin ke gereja Setia berdoa Dan ikuti Apa kata Tuhan Ingat ya Dengarkan terus Firman Tuhan Adik-adik Hari ini Lause Siapkan beberapa aktivitas Selain adik-adik bisa membantu Papa Mama Menyiram tanaman Lause punya aktivitas yang lain Tapi sebelumnya Yuk Kita siapkan dulu Bahan-bahannya Kalian bisa pakai Bahan-bahan yang di rumah Minta Papa Mama Untuk menyiapkannya Kertas Spidol Kertas berwarna Lem Dan crayon Atau pensil warna Kita mau ngapain ya Oh iya Lause mau ajak kita Menggambar pot Ingat ada berapa pot Empat pot Pot pertama Pot pertama Pot kedua Pot ketiga Dan pot keempat Pinggir jalan Banyak batunya Banyak semaknya Dan tanah subur Mana yang bisa berbuah Dan berbunga Dan bertumbuh Yang ini Gambar bunganya Gambar daunnya Ada tanahnya loh Tanah subur Seperti hati kita Terus baca firman Tuhan Supaya bisa jadi Tanah yang subur Kita bisa berbuah Kita bisa bertumbuh Menjadi anak yang hebat Jajilah tanah yang subur Rajinlah baca firman Tuhan Kau akan bertumbuh Kita bisa Membuat aktivitas yang lain loh Ambil spidolnya Ingat Kalau hatimu tanah subur Bisa berbuah Bisa berbunga Bisa bertumbuh Rajin baca firman Tuhan Rajin baca firman Tuhan Dengarkan terus firmannya Kau pasti akan bertumbuh Berbunga menjadi bunga yang indah Dan berbuah yang enak Ambil kertas Robek pelan-pelan Pelan-pelan aja Wah Loose bisa membuat sangat cepat Karena loose sudah belajar Anak-anak pelan-pelan Tidak papa Beri lem Dan tempelkan kertasnya pelan-pelan Menjadi kolase bunga yang indah Terima kasih telah menonton Jadi Ingat ya Terus Baca firman Tuhan Kau akan menjadi tanah yang subur Yang firman Tuhan itu Dapat berbuah Bertumbuh Di dalam hidupmu Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Kami mau Terus Rajin Mendengarkan Firman Tuhan Biarlah firman Tuhan itu Boleh jatuh Ke tanah yang subur Tuhan Supaya dia bisa bertumbuh Jadikan hati kami Tanah yang subur Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Be the glory Be the glory Segala kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!